. Gaya Busana Amanda Manopo seringkali menuai perhatian. . Tak cuma fashionable, Amanda Manopo tak jarang memakai berbagai barang branded dalam setiap penampilannya. Meski sering tampil simple, harga fashion item koleksi Amanda Manopo tak bisa dibilang murah. Sebagai artis papan atas, Amanda Manopo kerap mengenakan barang branded dengan harga fantastis. . Seperti pada penampilannya dalam salah acara skin soul bersama sang kakak Angelika Manopo. Kali ini, Amanda Manopo kedapatan memakai jam tangan seharga lebih dari 422 juta rupiah. . Padahal, saat itu dia tampil begitu sederhana dengan kaos lengan panjang. . 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 jika aksesoris berupa jam tangan yang dipakainya bernilai sangat mahal. Jam tangan tersebut berwarna silver dengan perpaduan warna emas di sekelilingnya. Dengan arloji berbentuk bulat, jam tangan itu memiliki desain yang terbilang klasik namun tetap mewah. Rupanya jam tangan Amanda Manopo itu adalah produk keluaran AB atau Audemars Piguet. Tak main-main, jam edisi Royal Oak Self-Winding itu dibanderol seharga 422.290.000 rupiah. Selain itu, Amanda Manopo terlihat memakai aksesoris lain yakni gelang emas. Gelang emas jenis benggel itu merupakan keluaran brand Cartier. Desain gelang itu terlihat sangat simple dan sederhana. Berbentuk bulat, gelang itu memiliki ukiran logo Cartier di sekeliling sisinya. Tak main-main, produk dengan nama Love Brakelet itu dibanderol dengan harga Rp 66.280.000. Penampilan Amanda Manopo dalam balutan Outfit Serba Putih sukses membuat publik tercengang. Bagaimana tidak, meski terlihat simpel dan kasual, total harga Outfit Amanda Manopo mencapai lebih dari Rp 100.000.000. Rupanya, yang paling mahal dari keseluruhan Outfit Amanda Manopo adalah tas yang ditentengnya. Tas berwarna putih itu merupakan keluaran brand Balenciaga yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Dalam acara produk kecantikan miliknya, Amanda Manopo tampil kasual dalam balutan kaos krov dan celana jeans putih. Dia tampak santai dengan gaya busana khas anak muda itu. Kali ini, Amanda Manopo menenteng salah satu koleksi tas brandernya. Melansir akun Instagram at amandamanopo.stuff, Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022, tas itu dibanderol seharga lebih dari Rp 83.000.000. Tas berukuran kecil tersebut mempunyai nama Leca Gula XS Solder Bug with Rine Stones yang berasal dari brand Balenciaga. Sesuai namanya, tas itu bisa dipakai di bahu. Leca Gula XS Solder Bug with Rine Stones dilengkapi dengan satu tali pendek yang bisa dipakai di bahu. Beberapa bagian tas itu dilengkapi dengan ornamen bebatuan berwarna titanium. Leca Gula XS Solder Bug with Rine Stones dibanderol dengan harga Rp 83.802.600. Sinetron Ikatan Cinta sukses mencuri perhatian sejak awal penayangannya. Berkat akting Amanda Manopo dan Arya Saloka, banyak orang yang mengaku baper akan akting keduanya. Terlebih, keduanya berperan sebagai suami istri dalam sinetron tersebut. Tak bisa dipungkiri jika dalam sebuah adegan sinetron ada hal lucu, sama halnya yang dialami oleh Amanda Manopo. Saat berhadapan dengan Arya Saloka, Amanda Manopo kedapatan salah baca dialog Ikatan Cinta. Bukannya memasang wajah kesal atau bahkan marah, Arya Saloka justru ngaku terhibur saat Amanda Manopo salah dialog. Tak hanya itu, suami putri N itu pun tampak tertawa melihat reaksi Amanda Manopo. Momen tersebut sempat dibagikan di akun Instagram fans Amanda Manopo at mandaskatik.629. Dalam unggahannya, tampak behind the scene Ikatan Cinta yang menunjukkan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Amanda Manopo juga tampak mengenakan penyanggat tangan saat duduk di sebelah ranjang Arya Saloka. Arya Saloka tampak menanggapi dialog yang diucapkan Amanda Manopo dengan ketawa sambil tampak bingung. Katanya mau on the script? Gimana sih? Ucap Arya Saloka kemudian tertawa. Terima kasih telah menonton!